Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys oke guys sekarang saya coba input belanja barang atau belanja sekolah dari rencana perjalanan sekolah yang manual dari Excel ke aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ke Arkas nah yang pertama kita lihat di rencana manualnya dulu ini yang sudah di input di atasnya sudah di input nah yang belum di input adalah yang ini yang pengembangan standar pengelolaan kata kuncinya yang harus kita cari di atas ini penyusunan program tahunan kita copy kemudian masuk ke tambah disini tambah baru saya belum menemukan ada yang bantu mencari kemudian pada rekeningnya pada rekeningnya adalah kegiatan apa yang akan dibiayai disini nah ini berarti ada pulpen, ruknot, potokopi, spanduk, makan, minum, dan nomor ini ini berbeda nanti pada rekeningnya guys misalnya pulpen berarti kita cari pulpen itu di belanja ini disini nih belanja atau bahan untuk kegiatan kantor ini ya ini yang kita cari kemudian kita ketik pulpen disini nih muncul disini harganya disesuaikan dengan SSA kemudian di daerah sini harganya Rp5.000 per buah kemudian direncanakannya tanggal bulan berapa disini kita lihat disini tanggal bulannya bulan Juni berarti nanti bulan Juni ya kalian lagi bulan Juni berarti bulan 6 disini jumlahnya berapa sejumlah kesatannya 7 tinggal di klik ok seperti ini nah untuk menambahkan dibawahnya untuk menambahkan dibawahnya sesuai dengan tadi kan ada ada belanja pulpen, bloknot bloknot berarti tinggal disisipkan saja guys disisipkan disini kemudian ketik lagi blok nah disini yang dibeli per buah berarti belinya bloknot yang mau dibeli berapa 7 bulan harganya berapa bloknot Rp5.600 kita masuk di bulan Juni seperti ini hmm sebanyak 7 kita klik ok nah otomatis disini sudah nah untuk menambahkan ada fotocopy ini tinggal kita boleh tambah baru atau sisipkan lebih mudahnya sisipkan karena masih di dalam satu sub program kegiatan dan ini ya tinggal sisipkan saja nanti kita ganti ini 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 diganti penggandaan nah di koderingnya diganti penggandaan nah berarti ini belanja alat bahan untuk kegiatan gantor lainnya bahan cetak dan penggandaan ini yang kita pilih kemudian di bawahnya kita tinggal ketik penggandaan lagi penggandaan lagi nah akan muncul penggandaan dan fotocopy jumlahnya harganya disini 250 per lembar berarti tinggal dikali di bulan Juni itu berapa yang rencana kegiatan fotocopinya berapa kita tinggal mencari disini nah rencananya 50 56 lembar berarti ketik volumenya 56 lembar kali satu kegiatan tinggal klik oke disini oke ya seperti ini dan begitu seterusnya kemudian ada sepanduknya sepanduk kegiatannya berarti disini dibuat disisipkan dibelanja penggandaan dan cetaknya sepanduk petik aja sepanduk akan muncul ini sepanduk nih klik disini disini per meternya 35 ribu kemudian di bulan Juni berapa meter misalnya yang dianggarkan itu adalah 4 meter nah tinggal diklik oke seperti itu nah kemudian berikutnya ini adalah belanja makan minum makan dan snack dan homo review ini berbeda kode rekening lagi yang sama adalah snack dan makan nah kita tinggal sisipkan lagi saja guys sisipkan disini yang ini kita ganti lagi kode rekeningnya ini makan ketika aja makan ini ini kurang air makan nah disini ada belanja makan minum pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan disini aja ya ini nah tinggal ketik makan ini seperti ini oke kalau disini perporsi 20.000 nah kali jumlah peserta 10 dan temudangan ya 10 berarti total harganya adalah 200 ribu nah disini nah kemudian snacknya disiupkan snack disini ketik lagi snack klik 2 kali harganya diganti sesuaikan disini 10.000 di bulan Juni jumlahnya 10 seperti itu guys oke ini cara input rencana kerja anggaran sekolah ke dalam aplikasi arkas terutama tentang boss kinerja hampir sama sih dengan boss reguler juga hampir sama oke guys mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe kemudian tekan tombol lonceng di bawah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati I